Assalamualaikum Sobat Inspira, berjumpa kembali bersama saya Ajeng Kurnia Putri. Dalam beberapa menit ke depan kami akan memberikan beragam informasi kepada Anda, tentunya hanya di Berita Inspira. Satu bangunan rumah di Cianjur, Jawa Barat, Ludes terbakar saat ditinggal pemiliknya pada minggu malam tadi. Diduga api berasal dari konsleting arus listrik. Beginilah rekaman video omatir warga saat kebaran api melahap satu buah bangunan rumah warga yang berlokasi di Kampung Babakan Laban Mohara, Desa Bojong Picung, Kecematan Bojong Picung, Cianjur, Jawa Barat pada minggu malam tadi. Diduga penyebab kebakaran tersebut dipicu lantaran adanya konsleting arus listrik dari dalam rumah. Kurang dari satu jam akhirnya api bisa dipadamkan. Setelah petugas menerjunkan satu unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Logisnya untuk kebakaran ini, kami dapat telepon dari TKK sekitar jam 18.41. Kami lanjut ke tempat kejadian dan di sini akan juga dibahit dengan masyarakat yang sudah tertumpu. Bersama dari TNI, sama Pori, dan ada tempat. Alhamdulillah tetangani. Tahu juga karena saya lagi di tempat usaha di warung, Pak. Ya. Ya, tiba-tiba ada yang telpon tetangga saya, katanya rumah saya yang berbahara. Kalau menurut ini sih, tetangga yang di sebelah rumah katanya ada suara meledak itu. Kayaknya sih dari listrik, Pak. Tidak ada siapa-siapa, kebetulan di rumah lagi kosong, Pak. Anak saya lagi ngaji, saya lagi di tempat usaha. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Lantaran saat kejadian, rumah dalam keadaan kosong yang ditinggalkan pergi kerja oleh pemiliknya. Namun kedugian diperkirakan mencapai hingga puluhan juta rupiah. Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Bintang melaporkan. Tim Anotasi Akademisi Fakultas Hukum Universitas Pajajaran menyampaikan pernyataan dan anotasi terkait putusan perkara hakim dalam kasus Mardani Halmaming di Kampus Paskasarjana Hukum Unpat, Jalan Banda, Kota, Bandung. Tim Anotasi Akademisi Fakultas Hukum Unpat tengah memberikan tanggapan terkait kasus putusan hakim. Dalam perkara penerbitan surat izin tambang yang melibatkan Mardani Halmaming di Kampus Fakultas Hukum Paskasarjana Unpat, Jalan Banda, Kota, Bandung. Dalam anotasi tersebut, Tim Akademisi Fakultas Hukum Unpat mengatakan penerapan pasal 12 huruf BUU-PTPK terhadap perbuatan terdakwa Mardani Halmaming dalam membuat dan menerbitkan SK Bupati Tanah Bambu nomor 296 tahun 2011. Tentang persetujuan pelimpuhan izin usaha pertambangan dari PT Bangun Karya Pratama Lestari ke PT Prolindo Cipta Nusantara tak tepat dan merupakan kesalahan serius dari hakim. Ada petunjuk bahwa ada memberian sejumlah uang pada pihak ketiga, tapi dari pihak ketiga pada penerima yang terdakwa ini sendiri tidak ada. Kalau menyatakan terbukti atau tidaknya suatu perbuatan, tidak memenuhi unsur. Nah, unsur ini juga harus dukung dengan alat bukti. Untuk mau tahu ada tidak yang unsur ini harus dukung dengan alat bukti. Karena tadi alat buktinya hanya sebagai petunjuk tidak didukung dengan alat bukti yang lain. Jadi menurut Elias, berdasarkan anotasi dari putusan tersebut demi menjaga maruah hukum dan keadilan di Indonesia, maka terdakwa Mardani Halmaming seharusnya dinyatakan bebas dan direstorasi semua tuntutan terhadapnya, serta dipulihkan nama baik, harkat serta martabatnya. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bang Bang Prasetyo melaporkan. Rumah Amal Salman ITB salurkan beasiswa pendidikan bagi puluhan mahasiswa kurang mampu. Hal tersebut disambut gembira oleh para penerima. Sebanyak 36 mahasiswa mendapat beasiswa pendidikan perintis yang disalurkan Rumah Amal Salman Kampus ITB Bandung. Penyaluran tersebut ditandai dengan prosesi wisuda beasiswa perintis setelah menempuh proses bimbingan dari pihak kampus. Kepala program beasiswa perintis, Dimas Arya Sena, menuturkan pemberian beasiswa tersebut merupakan bentuk kepadulian dalam membantu mewujudkan cita-cita agar lebih mengenyam pendidikan lebih tinggi. Tahapan yang dijalani oleh para penerima beasiswa perintis pun sangat mudah, hanya tinggal mengajukan diri, dilingkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian menjalani bimbingan dengan tetap dapat berkuliah. Jadi, peserta yang ikut pada kegiatan wisuda ini adalah peserta yang sudah kami bina selama 5 tahun. Kurang lebihnya 1 tahun mereka mendapatkan bimbingan belajar untuk persiapan masuk PTN waktu tahun 2019. Kemudian dari tahun 2020 sampai 2024, kami memberikan beasiswa kuliahnya untuk 36 anak. Penerima beasiswa perintis mengaku senang karena sebelumnya terkendala oleh biaya. Namun kini berkuliah di kampus ternama dan meraih cita-cita. Itu pasti senang banget ya, karena waktu dulu tuh saya nggak tahu info banyak tentang beasiswa, tapi ketika ada nih beasiswa perintis gitu ya, informasinya datang gitu ke saya, saya langsung benar-benar berharap banget untuk bisa lolos, karena beasiswa ini meng-cover semua kebutuhan lah gitu selama kuliah, dari mulai biaya UKT, biaya hidup, dan juga biaya pengembangan diri. Bahkan kita juga bisa mengajukan untuk biaya-biaya lainnya, seperti tugas akhir, atau tugas mandiri lainnya, proyek sosial, seperti itu. Untuk kuliah dan untuk biaya pendidikan, saya keluarga tuh nggak mampu. Jadi, Alhamdulillah senang banget bisa punya teman, bisa punya pengalaman, dan diterima di beasiswa perintis ini, dapat banyak manfaat juga dari beasiswa perintis. Jadi, intinya aku bersyukur sekali, dan merasa bahwa ya ini adalah tanggung jawab yang memang harus diemban. Diharapkan dengan adanya bantuan beasiswa perintis dari rumah Amal Salman ini, seluruh anak bangsa bisa berkuliah dan mewujudkan cita-cita, dan berguna bagi nusah dan bangsa. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roskam melaporkan. Informasi sosialisasi PLN dan Cerebral Falsi Day akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih.